Halo sobat kreatif, jumpa lagi dengan saya disini Di kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial pembuatan aquarium dari Bobsterofoam Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa like, subscribe dan juga aktifkan notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan ide-ide kreatif saya yang selanjutnya Nah ini untuk Bobsterofoamnya panjang 53 cm dan lebarnya 38 cm Dan untuk isian kaca ini panjangnya 42 cm Lebarnya 25,5 cm Dan untuk penempatan kaca ini panjang 1,5 x 1 cm Dan ini bisa dilihat Bobsterofoam yang sudah saya potong bagian depan Dan ini untuk bagian atas, ini untuk penempatan filter Ini saya menggunakan penutup Bobsterofoamnya Atasnya saya ratakan Dan untuk ini dibentuk sesuai selera Nah selanjutnya ini untuk filter Panjangnya 42 cm Lebarnya 8 cm Untuk bagian samping ini 10 x 8 cm Ini ada dua bagian Bisa dilihat ini sementara saya pasangkan dulu Nah seperti ini kira-kira nanti pemasangannya Bisa dilihat ini Nah untuk prosesnya setelah selanjutnya lapisan bagian dalam box sterofom ini menggunakan semen untuk hasil yang lebih bagus saya sarankan lapisan semen ini minimal 3 lapis dan juga keringkan sampai benar-benar kering nantinya supaya air benar-benar tidak merombes atau tidak bocak bisa dilihat lapisi semua bagian semua permukaan menggunakan semen saya lalu lagi untuk hasil yang maksimal minimal 3 lapis untuk lapisan semen ini dan keringkan sampai benar-benar kering Hai agar air tidak merembes atau bocor untuk lapisan ini bagian luar dan dalam lapisi semuanya nah sekarang untuk tahap pembuatan filter saya menggunakan tusuk sate atau gambu untuk memperkuat sambungan bisa dilihat untuk perakatan tetap menggunakan semen nah ini bisa dilihat gambu atau tusuk sate ini untuk memperkuat sambungan untuk yang selanjutnya silahkan disimak proses pembuatan tempat filter ini nah tempat filter ini sudah selesai saya tambahkan lagi tusuk sate atau gambu untuk memperkuat sambungan kalau nggak ada bambu bisa menggunakan kawat pastikan sambungan kuat agar nanti tidak ada kebocoran dan untuk bagian box styrofoam dan juga untuk kotak filter ini semuanya lapisi dengan semen jangan lupa semuanya dilapisi dengan semen bagian luar dan dalam lapisi minimal 3 kali pelapisan supaya hasilnya benar-benar maksimal dan tidak bocor nah ini bisa disimak proses untuk pengapisan menggunakan semen bagian kotak internya semoga teman-teman bisa memahami mungkin nanti bisa memperhatikannya di rumah selamat menikmati 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 nah ini bisa dilihat hasil akhirnya ini kotak filter dan saya jalan bilias maka ini sudah kita dimamati untuk menggunakan box styrofoam terbaru Sebelumnya untuk penempelan ini saya lupa untuk merekamnya Dan ini saya akan membagikan sedikit caranya Nah ini bisa dilihat terlebih dahulu Bagian dalam Dan juga untuk bagian luarnya Untuk kaca ini ketebalan 5 mm Nah ini untuk contohnya saya sedikit berikan contohnya Untuk perekatan pengeleman kaca Saya menggunakan dextone shillen yang bening Ini kalau beli harganya sekitar Rp18.000 Ini praktis enggak perlu pakai alat Ini yang model odol atau model pasta bibi Nah setelah di beli lamp Ratakan menggunakan jari Nah ini hasilnya akan terlihat rapi Sangat mudah dan sangat simpel sekali Dan untuk bagian dalam juga Rekatkan menggunakan shillen ini Untuk hasil yang maksimal saya sarankan untuk shillen ini Lapisi sebanyak dua kali Biar hasilnya lebih maksimal dan tentunya kuat Dan untuk yang selanjutnya Dan untuk yang selanjutnya Berarti kan tidak ada kebocoran Dan cukup sekian di kesempatan yang kali ini Semoga bermanfaat Semoga menghibur Jangan lupa Like Subscribe Dan juga aktifkan notifikasinya Supaya teman-teman tidak tertinggalan Ide-ide kreatif saya yang selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax